Di bawah sadar itu sangkara. Karena kiresa itu sangat licik dan licin. Bakaikan belut. Karena pikiran itu sangat lucu sekali. Dia sangat belut. Kalau biasanya kita gunakan istilah kiresa itu adalah pikiran. Namun dipahami saja tidaklah cukup. Kalau dipahami saja tidak cukup ya. Jadi kita harus melainkan kita juga harus berusaha untuk berjuang menyadari dan mencatat. Semua bentuk penghambat di jasmani dan mental untuk melenyapkannya. Di sini banding harus kata sedih penjelasan tentang berjuang. Berjuang itu kita harus kalau muncul hambatan sekeras apapun kita lampaui dia. Itu nama juang. Kalau anda muncul misalnya nanti saat-saat anda muncul moha yang kuat sekali. Karena membuat anda jatuh dan sebagainya. Itu harus kita lampaui. Kadang-kadang kita butuh alat bantu dan sebagainya untuk melenyapin dia. Itu justru berjuang ya. Lalu kita lihat lain lebih lanjut. Pernahkah kita mengalami rasa bosen, sedih, capek, atau mengantuk? Jawabannya pasti iya. Kita semua pasti pernah mengalami perasaan-perasaan tersebut. Perasaan-perasaan itu timbul dengan mengikuti pikiran kita. Itu karena kiresa itu selalu muncul di pikiran. Maka di pikiran. Inilah yang disebut sebagai kiresa. Kalau yang sudah muncul di pikiran itu disebut kiresa. Kiresa adalah bentuk-bentuk kekotong batin yang dialami oleh seseorang yang belum mencapai tingkat kesucian. Jadi kiresa yang sangat kasal itulah bagi orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Kesadarannya masih di bawah 70%. Umumnya kita sebagai manusia menganggap kiresa sebagai hal yang wajar. Wajar untuk kita mengalami rasa bosen, kantor, capek, dan bentuk-bentuk kekotong batin lainnya. Sehingga banyak dari kita enggan untuk melenyapkan hal tersebut. Jadi banyak orang mempunyai salah tanggapan bahwa ngantuklah dan sebagian dua wajar. Padahal kita harus. Itu adalah kekotongan batin kita. Kalau tidak dilenyapin, dia akan membuat sarang penyakit. Biasanya bila kita bosen, kita akan mencari aktivitas yang menghilangkan rasa bosen tersebut. Seperti menonton televisi atau main game. Sedangkan bila capek, kita akan pergi tidur. Namun menghilangkan rasa bosen, capek, kantor, dan sebagainya dengan mencari kegiatan lain adalah tindakan yang salah. Tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Tindakan tersebut menghanyalah cara kita menghibur diri ketika kiresa muncul dalam diri kita. Coba halaman tiga, kita lihat lagi bahwa itu sebenarnya itu salah ya. Perasaan-perasaan seperti capek, bosen, kantor, dan sebagainya merupakan kekotongan batin yang timbul akibat bentuk kamar lampau kita. Karena pada atasannya manusia dilahirkan ke dunia dengan membawa kamar mereka masing-masing. Yaitu kamar bandu, kamar pati syarano, kamar sakomhi. Kilesa sendiri bisa dilenyapi dengan cara mempunyai pandang benar akan bentuk kekotongan batin. Pandangan benar merupakan hal yang sangat penting supaya kita dapat memiliki moral yang benar dan tidak memiliki kehendak yang salah. Jadi pandangan benar itu adalah yang bisa mengarah kita mau meditasi. Seseorang yang memiliki kehendak yang salah akan berpikir bahwa segal sesuatu yang ia dapat adalah takdir dari Tuhan. Sehingga orang tersebut akan berusaha untuk mencari pembuat takdir tersebut, bukan mencari penyebab yang sesungguhnya. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa segal sesuatu terjadi disebabkan oleh buah kamar lampau. Oleh karena itu, yang harus direnyapi adalah sebab tersebut. Bukan malah mencari sosok pembuat takdir. Jadi sebenarnya takdir kita itu, kita lahirkan akamah kita. Harusnya kita selesaikan kamar lampau kita. Yaitu mengikis segala kekotongan batin. Istilah Tuhan itu, bisa saja kita memakai istilah apapun yang jelas. Bahwa yang membuat kita dari unsur menjadi manusia itu, banyak orang tidak tahu tentang hal yang tidak kelihatan itu. Istilah itu terserah mau kita pakai istilah apapun itu sama saja. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki banyak timpunan kamar. Akibat kelahiran kerana lampau. Dan tidak mudah bagi kita jika ingin menguras semua kamar tersebut. Maka beruntunglah kita beragama Buddha. Sang Buddha telah mengajarkan pada kita tentang satu jalan mulia berunsur 8 SJMBD yang bisa membantu kita menuju pantai seberang. Karena kita melihat sila samadhi. Tanpa samadhi tidak bisa. Untuk bisa mencapai pantai seberang atau nibbana, Kita harus menjalankan praktek meditasi yang termasuk dalam satu jalan mulia berunsur 8 SJMBD. Karena mustahil bagi kita untuk mencapai nibbana hanya dengan mempraktekan sila saja tidak cukup. Jadi kita harus menggunakan meditasi. Meditasi adalah praktek untuk mengikis kiresa, sesuai judulnya, dengan cara menyeimbangkan pikiran. Kunci keberhasilan dalam bermeditasi adalah dengan memiliki kesungguhan hati dan terampil. Menangani hambatan-hambatan baik fisik maupun mental. Hambatan fisik yang dimaksud di sini adalah rasa sakit yang muncul di fisik kita seperti rasa sakit di kaki. Hambatan mental adalah objek-objek lain yang terus menurut sini berganti memenuhi pikiran kita. Selain itu, pilihan objek yang tepat juga bisa membantu kita mencapai keberhasilan dalam meditasi. Objek yang tepat dalam meditasi adalah dengan menggunakan objek jasmani atau nama rupa. Jasmani adalah salah satu objek yang paling mudah untuk diamati karena jasmani kita sering mengalami rasa sakit. Cepat kita di alamat 6. Apabila dalam meditasi kita mengalami rasa sakit pada visi jasmani kita, yang harus kita lakukan adalah mengamati dan mencatat rasa sakit tersebut. Mulai dari muncul berlangsung hingga akhirnya lenyap. Dengan melakukan prate ini, kita akan bisa melihat anicah ketidakkekalan karena pada dasarnya segala sesuatu tidaklah tetap atau permanen. Jadi muncul berlangsung dan lenyap. Ketika kita sudah berhasil melihat anicah dan mengikiki kiasa, maka berbahagialah kita karena telah berhasil menemukan rakit yang akan membawa kita ke pantai seberang. Salam Dhamma, apa mah dia nak sampai dia tak terus berjuang dengan penuh kesadaran.